Momen perjuangan artis di balik syuting acara setelah sahur ini malah bikin netizen adu nasib susah. Saat bulan Ramadan seperti ini, banyak stasiun televisi yang berlomba-lomba menayangkan berbagai macam program spesialnya. Ada beragam tayangan yang ditampilkan, mulai dari program sahur hingga berbuka puasa. Bagi artis, Ramadan benar-benar menjadi bulan penuh berkah. Betapa tidak, mereka sebulan full tampil di televisi. Itu artinya, pundi-pundi uang mereka penuh karena tidak sepijok. Sejumlah artis, terutama para host dan komedian, disibukkan dengan jadwal syuting sepanjang hari. Mulai dari program sahur hingga lanjut, pada pagi harinya, bahkan sampai buka puasa. Untuk acara pagi misalnya, harus tayang mulai sekitar pukul 8 WIB. Itu artinya, para artis yang terlibat acara tersebut harus hadir 3 jam sebelum kameraan, alias setelah subuh. Menjalani ibadah puasa di tengah kegiatan yang padat, mereka pun harus mencuri-curi waktu untuk beristirahat. Begitu pula, yang dilakukan oleh Poh Alpa, Irfan Hakim, dan Rafi Ahmad. Dalam sebuah video viral di media sosial, terlihat ketiga artis itu tertidur di sofa dan kasur studio. Momen itu terjadi menjelang syuting acara tel show pagi yang mereka ikuti. Ayah dari Rafathar dan Rayan Zamalik Ahmad dan Poh Alpa memilih untuk tidur di kursi. Masih dengan kostum dan makul pelengkap untuk syuti, mereka tampak tertidur pulas. Berbeda dengan Rafi dan Poh Alpa, Irfan Hakim justru tidur sendirian di kasur sederhana. Meski dikenal sebagai presenter tajir melintir, mereka tak sungkan harus tidur dengan kondisi seadanya. Video tersebut kemudian menjadi sorotan netizen di media sosial. Banyak yang mengomentari tentang kesibukan para artis tersebut. Namun tak sedikit pula yang memberi reaksi kocak. Mereka mengaku ingin kasihan melihat ketiga artis ini harus tidur dengan kondisi seadanya. Tapi mereka justru lebih tajir.